Hari ini ada peluang yang tidak seorang pun tahu, apakah itu akan datang lagi di masa depan, atau tidak. Saya menghabiskan enam tahun di United, dan saya berhutang kepada mereka semua yang saya miliki hari ini. Saya membuat sejarah di United dan memenangkan banyak trofi. Sangat menyenangkan bermain di Old Trafford. Saya akan sangat bangga jika suatu hari, saya memiliki penghargaan yang sama seperti George Bass, atau Beckham. Itulah yang sedang saya kerjakan dengan keras. Kita harus memanfaatkan hidup sebaik-baiknya. Nikmatilah karena memang begitu adanya. Titik tertinggi dalam karir saya adalah memenangi Liga Champions. Tidak ada yang akan menghapusnya dari ingatan saya. Dengan cara yang sama, tidak ada yang akan menghapus fakta bahwa saya melakukannya dengan seragam Manchester United. Mengapa berbohong? Saya tidak akan menjadi munafik dan mengatakan kebalikan dari apa yang saya pikirkan, seperti yang dilakukan beberapa orang lain. Ketika saya memenangkan penghargaan, saya memikirkan ayah saya. Saya lebih memilih orang lain untuk membuat penilaian tentang cara saya bermain, dan menggambarkan saya, daripada mendeskripsikan diri saya sendiri. Tidak ada salahnya bermimpi menjadi pemain terbaik dunia. Ini semua tentang mencoba menjadi yang terbaik. Saya akan terus bekerja keras untuk mencapainya, tetapi itu sesuai dengan kemampuan saya. Ini memberi saya perasaan paling bahagia di dunia. Saya suka mencetak gol. Tidak masalah apakah itu gol sederhana dari jarak dekat, tembakan jauh, atau menggiring bola di sekitar beberapa pemain. Saya hanya suka mencetak semua gol. Mencetak gol adalah perasaan yang luar biasa. Tetapi yang terpenting bagi saya adalah tim ini sukses. Tidak masalah siapa yang mencetak gol, selama kami menang. Saya ingin bermain bagus, secara konsisten dan memenangkan gelar. Saya masih di awal. Jika kita tidak bisa membantu keluarga kita, siapa yang akan kita bantu? Mungkin mereka membenciku, karena aku terlalu baik. Saya sangat senang bisa bergabung dengan tim terbaik di dunia, dan terutama bangga menjadi pemain Portugis pertama yang bergabung dengan Manchester United. Saya menjalani mimpi yang tidak pernah ingin saya bangun darinya. Saya ingin dikenang sebagai bagian dari grup pemain terhebat yang pernah ada. Saya tahu saya seorang profesional yang baik, saya tahu bahwa tidak ada yang lebih keras dari saya selain diri saya sendiri, dan itu tidak akan pernah berubah dalam keadaan apapun. Saya sadar apapun situasinya, akan selalu ada spekulasi tentang saya. Tanpa sepak bola, hidup saya tidak ada artinya. Ketika Anda kehilangan orang yang sangat Anda cintai, sulit untuk bertahan dari kehilangan. Tidak ada yang melakukan seperti saya lakukan musim lalu, dan untuk ini saya pantas mendapatkan sepatu emas dan pemain terbaik dunia. Bagi saya, menjadi yang terbaik berarti membuktikannya di berbagai negara dan kejuaraan. Saya tidak harus menunjukkan apapun kepada siapapun. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Saya praktis tidak memiliki kehidupan pribadi. Saya sudah terbiasa dengan ini dan siap untuk itu. Ya, terkadang sulit tetapi itu adalah pilihan yang saya buat. Saya tidak pernah menjanjikan apapun. Saya tidak menjanjikan apapun kepada ibu saya. Saya tidak menjanjikan apapun kepada supporter. Tidak ada gunanya membuat prediksi. Tidak ada gunanya berspekulasi karena tidak ada yang pasti. Dan banyak hal berubah sepanjang waktu dalam sepak bola. Saya bangga bermain untuk Real Madrid karena saya bersenang-senang. Ketika Anda tidak lagi bersenang-senang, itu pertanda sudah waktunya untuk pergi. Untuk saat ini, saya bahagia di sini, di klub terhebat di dunia. Saya tahu, jika saya mencetak gol, kami akan memenangkan pertandingan. Saya juga memiliki kekurangan. Tetapi saya adalah seorang profesional yang tidak suka kehilangan atau kalah. Saya masih belajar. Tapi menurut saya adalah hal terbaik dalam hidup untuk memiliki anak. Saya juga memiliki kekurangan anda. Terima kasih. Jika saya mencetak gol, kami akan memiliki kekurangan dalam hidup. Jadi saya mencetak gol, kami akan memiliki kekurangan dari hidup.